Halo adik-adik, kita akan memulai untuk membahas soal SIDA UI. Ini tahun 2016, soal ekonomi. Kita jawab dengan cara yang biasa, karena semua nanti materinya ini telah pernah kita pelajari sebenarnya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Ada 12 soal ini. Nomor 1, coba kita lihat, kita baca. Koefisien elastisitas silang antara mobil dan bensin bernilai apa? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nih. Kita tahu apa ada di sini, mobil. Jadi, kita harus tahu dulu hubungan antara mobil ini dengan bensin itu hubungan apa. Jadi, Kakak tulis di sini. Mobil dan bensin ini memiliki hubungan, namanya adalah hubungan saling melengkapi. Oke, saling melengkapi atau biasa disebut dengan nama hubungan komplementer. Nah, kenapa kita perlu tahu jenis hubungannya? Karena agar kita bisa menentukan nilainya. Karena dari jenis hubungannya ini, kita bisa menentukan bahwa secara teori yang telah pernah kakak sampelan kalian, kalau kedua benda tersebut memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi, tapi, ya, maka sudah bisa dipastikan bahwa kuefisien elastisitas silangnya pastilah bernilai negatif. Jadi, jawabannya adalah negatif. Oke? Jadi, ingat sekali lagi bahwa, bila kedua benda tersebut memiliki hubungan saling melengkapi atau komplementer, sudah bisa dipastikan secara teori bahwa kuefisien elastisitas silangnya pastilah bernilai negatif. Oke? Oke? Berikutnya kakak lanjut untuk soal nomor 2. Di nomor soal 2, coba kita baca baik-baik pelan-pelan. Berikut ini adalah pernyataan yang salah. Kakak Gertawai salah. Kita nyari pernyataan yang salah, ya, mengenai kurva indiferensi. Pertanyaannya adalah, kita mana tahu? Atau kita tidak bisa membuktikan mana yang salah bila kita tidak tahu apakah itu kurva indiferensi atau bagaimana bentuk daripada kurva indiferensi. Oke? Secara teori dan sebelumnya pernah saya katakan bahwa begitu kita mendengar kata kurva indiferensi, maka kita langsung mengingat bahwa kurva indiferensi adalah miliknya si konsumen. Itu dulu ya. Kurva indiferensi sudah bisa dipastikan adalah kurva miliknya konsumen. Oke. Berikutnya yang kedua, bentuknya bagaimana? Kakak gambarkan. Bentuk kurva indiferensi itu seperti ini. Oke. Di sini ada barang A, dan di sini ada barang B. Lalu kurvanya bentuknya seperti ini. Apa yang diinformasikan oleh kurva indiferensi ini, Kak? Pertanyaan seperti itu ya. Yang diinformasikannya begini. Bahwa kurva ini adalah kombinasi atau kurva yang menunjukkan kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi dari dua barang. barang A dan barang B. Tapi barang apa? Yaitu barang yang dikonsumsi si konsumen. Karena kan seperti dari awal tadi kakak bilang, bahwa indiferensi itu adalah kurva miliknya konsumen. Jadi ini adalah dua barang yang dikonsumsi oleh si konsumen. Barang A dan barang B. Jadi kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang dikonsumsi oleh si konsumen. Tapi dengan catatan bahwa sepanjang kurva kepuasannya tetap sama. Jadi misalnya, kalaupun nanti, jadi untuk mengkonsumsi barang B dan barang A dan barang B, bila misalnya kamu ingin menambah jumlah barang A yang dikonsumsi, maka si barang B ini harus kamu kurangin. Oke? Misal, barang B ini, barang A, awalnya dikonsumsi enam, barang B ini dikonsumsi awalnya empat, lalu dirubah polanya. Si barang A mau kita naikin dikonsumsinya. Katakan menjadi tujuh. Sehingga sih barang B harus kita kurangin. Misalnya katakan tiga. Gitu. Ya? Jadi ketika satu barang ingin ditambah, maka barang satu lagi harus kita kurangin. Ya oke? Nah, kita cek sekarang jawabannya. Berarti kurva yang dikonsumsi adalah kurva yang menggambarkan pola konsumsi konsumen terhadap dua barang. Dimana kepuasannya di sepanjang kurva baik disini, 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 itu kepuasannya sama. Oke? Nah, kita cek jawabannya. Kemelingan kurva indiferensi menunjukkan tingkat substitusi marginal. Kok bahasanya susah, Kak, ya? Maksudnya tingkat substitusi marginal apa sih? Oke ya. Substitusi itu nama lain adalah pertukaran. Ya? Berarti, kok apa bunganya dengan sini, Kak? Iya, iya. Karena ketika si barang A tadi ingin kamu tambah konsumsinya dari enam menjadi tujuh, maka si barang B harus kamu kurangin. Jadi untuk mendapatkan barang A, si barang B harus kamu kurangin. Itu disebut dengan substitusi atau pertukaran. Kemelingannya katanya menunjukkan tingkat substitusi marginal. Benar, ya? Jadi, kemelingan inilah yang menunjukkan tingkat di mana si barang B harus kita substitusikan ketika si barang A ditambahkan. Oke? Lanjut. Berarti ini benar. Yang B. Kita cek yang B. Kurva indiferensi berbentuk konveks terhadap titik origin. Bahasanya kok susah kak gitu ya, kan? Konveks terhadap titik origin. Ini sama saja pengertiannya dengan cembung terhadap titik nol. Terhadap titik nol. Atau titik pusat. Titik pusatnya kan di sini. Oke? Nah, bentuknya kan cembung. Berarti pernyataan B. Ini adalah benar. Oke? Kita lanjut C. Bentuk kurva indiferensi yang berbeda mengambarkan keinginan yang berbeda untuk melakukan substitusi. Bentuk kurva indiferensi yang berbeda mengambarkan keinginan yang berbeda untuk melakukan substitusi. iya. Karena bentuk kurva ini bisa saja berbeda-beda. Ya. Bisa dia ada bisa dia agak tajam ke bawah bisa dia agak landai itu kan menunjukkan bagaimana komposisi A dan komposisi B barang A dan barang B dikonsumsi. Ya. Jadi jawaban C ini benar bahwa bentuk kurva indiferensi ya bentuk kurva indiferensi yang berbeda-beda mengambarkan keinginan yang berbeda-beda untuk melakukan substitusi. Benar. Ya. Misalnya kakak rupa kurva ini bentuknya jadi seperti ini. Nah kurva ini sama-sama berbeda sehingga barang A kalau kakak tarik begini dan jumlah barang B yang dikonsumsi kan pasti berbeda. Sehingga kurva pertama tadi berbeda dengan kurva yang kedua untuk untuk apanya yaitu untuk keinginan yang berbeda untuk melakukan substitusi. Jelas tadi jumlah barang A dan barang B itu berbeda kan? Oke. Kita lanjut ke D D kurva yang berada di kanan atas kita fokus ke kurva pertama dulu yang di kanan atas katanya bahwa tingkat utilitasnya yang lebih tinggi kalau dibilang utilitas adalah tingkat manfaatnya yang lebih tinggi ya tingkat manfaatnya lebih tinggi apakah itu benar? Ya apakah tingkat tingkat utilitasnya lebih tinggi kurva yang berada di kanan atas disini ya tingkat utilitasnya lebih tinggi utilitasnya adalah manfaat benar kalau kurva indiferent bergeser ke kanan bisa dikatakan bahwa tingkat kepuasannya atau utilitasnya di konsum itu bertambah kenapa? karena dari bentuk tadi ketika kurva satu bergeser ke kanan kan dia kanan atas kan dia berubah tuh itu kan bahwa jumlah barang A dan barang B yang konsum itu kan tinggi awalnya dari 6 kalau kita gambarkan gariskan tidak berbeda jumlahnya ya kenapa bisa jumlahnya beda? karena si konsumen itu merasa puas jadi ingin menambah jumlah barang yang dikonsumsinya sehingga mempengaruhi kurva indiferent batin benar sekarang sumbu vertikal dan horizontal vertikal ini horizontal ini menunjukkan kepuasan katanya yang vertikal dan jumlah barang konsumsi yang horizontal kalau kurva indiferent sumbu X adalah barang pertama itu barang barang pertama bisa dikatakan barang B dan barang kedua jadi sumbu X dan sumbu Y sama-sama barang yang dikonsumsi oke jadi ini karena tadi diminta soalnya adalah salah berarti jawabannya adalah E oke oke kita lanjut ke soal nomor berikutnya nomor 3 coba kita baca perlahan-lahan soalnya untuk menambah penerimaannya jadi kakak harus bawahi penerimaan si bu titi katanya menambah produksi kuenya atau kalau kakak sederhanakan bahasanya maka si bu titi ini akan menambah jumlah barang produksinya yaitu barang produksinya apa yaitu kue jadi ditambahnya jumlah kuenya pernyataan tersebut merupakan konsep apa gitu ya kan maka kita harus fokus dulu ada kata penerimaan ada kata jumlah produksi atau produksi jumlah kuenya gitu berarti ada P ada Ki maaf penerimaan itu simbolnya adalah revenue atau TR TR itu adalah total revenue atau total penerimaan oke nah TR rumusnya apa TR kan kita udah tahu bersama ya kita udah pernah baca bersama-sama TR ini kan rumusnya adalah harga barang tersebut dikali jumlahnya sudah nah sejalankah rumus ini dengan pernyataan ini ya pasti kenapa ketika untuk menambah si TR ini maka Ki nya atau jumlahnya haruslah ikut kita tambah gitu loh jadi jawaban nomor tiga pernyataan tersebut bahkan konsep apa ya konsep TR TR itu apa total penerimaan atau penerimaan total sama saja maka jawabannya adalah A ya jadi untuk menambah penerimaan maka jumlah kue atau kuantiti nya atau Ki nya haruslah ditambah ini sejalan dengan konsep total penerimaan maka jawabannya A oke adik kita ke nomor 4 di nomor 4 itu ada soal untuk mendapatkan laba maksimal sebuah perusahaan dalam pasar persen monopolis dia akan berproduksi pada saat yaitu pada saat A kenapa kak jawabannya A bahwa pendapatan marginal sama dengan biaya marginal pada saat itu dikatakan laba maksimal karena seperti yang kita tahu bahwa teorinya adalah syarat laba maksimal ya syarat laba maksimal itu selalu memenuhi persamaan dimana nilai daripada MR pastilah nilainya sama dengan MC atau MR kepanjangan kependekan dari margin revenue atau margin penerimaan atau margin pendapatan itu sama saja bahasanya kemudian MC margin cost atau margin biaya jadi ketika kedua margin ini sama margin apa itu margin revenue dan si margin cost ini sama nilainya di saat itulah terkategori atau bisa kita katakan bahwa perusahaan itu telah berada pada titik laba maksimal jadi umumnya setiap perusahaan akan berusaha untuk beroperasi atau berproduksi pada kondisi dimana nilai MR sama dengan nilai MC oke sehingga jawabannya kita pastikan adalah A oke kita lanjut sekarang ke soal nomor 5 ya kita baca soalnya pelan-pelan apabila ada fungsi konsumen bernilai C sama dengan 100 tambah 0,8 YD ya dan investasi bersifat otonomous dimana I itu investasi ya atau simbol daripada investasi itu bernilai 150 dan pengoran pemerintah pengoran pemerintah itu simbol neg government itu nilainya 250 dan pajak sebesar atau T T itu adalah simbol pajak teks nilainya 0 maka kondisi kesimbangan ekonomi menjadi berapa jadi kondisi kesimbangan ekonomi oke nah apakah rumus daripada kesimbangan ekonomi kita tahu kita tahu bahwa di soal ini ini ditunjuk ini adalah ekonomi tiga sektor kok bisa kakak katakan tiga sektor iya karena ada investasi nilai investasi ada ya nilai investasi 150 ada juga G nya itu pemerintahnya jadi kalau kalau kakak bikin kesimbangannya berarti Y sama dengan C plus I plus G inilah persamaan kesimbangannya karena tiga sektor oke karena ini adalah perekonomian tiga sektor ya kan maka kalau kita kembangkan maka Y sama dengan C itu apa C itu adalah 100 plus 0 0,8 YD plus I nya berapa I nya 150 G nya berapa G nya 250 sehingga Y nya ya pada kondisi kesimbangan bernilai 100 tambah 150 tambah 150 itu nilainya 500 plus 0,8 YD tapi ada masalah disini masalah apakah ada YD ya YD itu apa sih Kak nah ketemulah kita remus baru bahwa YD sama dengan TR dikurang TX atau pajam Kak kok tambah lagi remus-remus apa ini oke akan jelaskan YD ini ya YD ini disebut dengan pendapatan disposal pendapatan disposal oke TR disebut juga dengan simbol daripada transfer payment dan TX itu adalah simbol pajak kalau disitu simbolnya T ya bisa juga disimbolkan TX itu sama saja ini adalah pajak oke nah maka ya maka apa maka ini oke kita lanjut sekarang ke soal nomor 5 ya kak baca soalnya pelan-pelan apabila ada fungsi konsumen bernilai C sama dengan 100 tambah 0,8 YD dan investasi bersifat otonomous dimana I itu investasi ya atau simbol daripada investasi itu bernilai 150 dan pengoran pemerintah pengoran pemerintah itu simbolnya G government itu nilainya 250 dan pajak sebesar atau T T itu adalah simbol pajak tax nilainya 0 maka kondisi kesimbangan ekonomi menjadi berapa jadi kondisi kesimbangan ekonomi oke nah apakah rumus daripada kesimbangan ekonomi kita tahu bahwa di soal ini ini ditunjuk ini adalah ekonomi 3 sektor kok bisa kakak katakan 3 sektor iya karena ada investasi nilai investasi ada ya nilai investasi 150 ada juga G nya itu pemerintah jadi kalau kakak bikin keseimbangannya berarti Y sama dengan C plus I plus G inilah persamaan keseimbangannya karena 3 sektor oke karena ini adalah perekonomian 3 sektor ya kan maka kalau kita kembangkan maka Y sama dengan C itu apa C itu adalah 100 plus 0,8 Y D plus I nya berapa I nya 150 G nya berapa G nya 250 sehingga Y nya ya pada kondisi keseimbangan bernilai 100 tambah 150 tambah 250 itu nilainya 500 plus 0,8 Y D tapi ada masalah disini masalah apakah ada Y D ya Y D itu apa sih Y D itu adalah pendapatan disposal ya baru ada TX itu nanti kita katakan pajak lalu ada TR transfer payment apa hubungan antara Y D dan Y ini ya hubungannya adalah bahwa Y D sama dengan Y dikurang TX plus TR ini kita dapat rumus baru jadi kalau nanti dalam soal adik-adik ada simbol dari YD pastilah akan kita urai dengan rumus ini bahwa YD sama dengan Y dikurang TX dimana TX itu adalah pajak dan TR dimana TR itu adalah transfer payment sehingga kita kembali ke tadi rumus yang tadi bahwa kita kembangkan bahwa Y nya ini 500 plus 0,8 YD nya kita ganti dengan rumus yang tadi rumus yang mana rumus yang tadi Y sama dengan TX tambah TR maka kita ganti Y dikurang TX plus TR oke tutup kurung ya nah kita baru kita TX kan tidak ada disini TX pajak berapa di soal 0 ya TR ada gak di soal tidak ada juga berarti kita anggap 0 jadi kalau tidak ada datanya di soal dan tidak dijelaskan di soal datanya kita anggap atau kita asumsikan nilainya 0 sehingga rumus ini menjadi Y sama dengan 500 plus 0,8 Y TX 0 berarti 0,8 kali 0 0 TR juga 0,8 kali TR 0 juga maka ya maka Y sama dengan 500 tambah 0,8 Y nah kita kini mencari nilainya karena di soal kan ditanya pendapatan atau pendapatan dalam kondisi keseimbangan ya yaitu makanya kita geser Y 0,8 ini kita geser ke kiri maka Y dikurang 0,8 Y bernilai 500 sehingga Y dikurang 0,8 Y berapa yaitu 0,2 Y karena Y kita sum nilainya adalah 1 Y sama saja dengan 1 Y maka 0,8 0,2 Y sama dengan 500 sehingga nilainya Y nilainya adalah berapa maaf 0,8 ya 0,2 maka Y nya berapa Y nya sama dengan 500 dibagi 0,2 maka kita dapat nilai Y bernilai 2,500 oke maka jawaban daripada soal nomor 5 adalah Y A Y sama dengan 2,500 oke nah berarti dari soal ini rumus pertama inilah kondisi kesimbangan untuk 3 sektor kalau untuk 2 sektor cukup Y sama dengan C plus I itu 2 sektor kalau 3 sektor Y sama dengan C plus I plus G kalau 4 sektor Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M oke lalu nilai YD selalu bernilai sama dengan Y dikurang tax atau pajak plus transfer oke ya ade sekarang kita masuk ke soal nomor 6 kakak bacakan soal nomor 6 manakah di bawah ini yang bukan yang bukan yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif ya kalau untuk mengetahui jawabannya kita harus tahu dulu kebijakan fiskal ekspansif itu apa ya kebijakan ekspansif ini adalah kebijakan eh kebijakan fiskal ekspansif ini adalah kebijakan fiskal yang tujuannya ya tujuannya ini menambah jumlah uang beredar di pasar atau jumlah uang beredar oke itulah kebijakan fiskal ekspansif tetapi soal meminta dia minta yang bukan maka kalau yang bukan berarti tujuannya nanti haruslah bukan menambah jumlah uang melainkan mengurangi jumlah uang oke berarti jawabannya ini nanti haruslah mengarah kepada mengurangi jumlah uang beredar mengurangi jumlah uang beredar terlebih yang pertama yang kedua kita harus tahu apa jenis kebijakan fiskal ya jenisnya ada dua ya fiskal ini jenisnya ada dua yaitu melalui pajak atau penentuan tarif pajak sama anggaran udah gitu aja anggaran apa yaitu APBN kemudian perinciannya adalah kalau nanti dia untuk tujuannya untuk menambah jumlah uang beredar ini maka si pajaknya nanti akan diturunkan tapi yang diminta jawabannya adalah mengurangi jumlah uang maka kebijakan fiskalnya pajaknya adalah dinaikkan agar berlawanan dengan ini karena kan tujuan jawabannya yang diminta adalah mengurangi jumlah uang beredar oke maka jawabannya apa yaitu pemerintah menurunkan pajak apakah itu benar salah salah kenapa karena ketika pajak diturunkan pasti otomatis jumlah uang beredar bertambah ya harusnya jumlah pajak dinaikkan agar jumlah uang beredar berkurang sementara kan tadi keinginan kita adalah jawabannya mengurangi jumlah beredar berarti nomor 1 yang A ini salah yang kedua kalau anggaran bagaimana kak kalau anggaran agar menambah jumlah uang maka anggaran tersebut itu dibuat defisit atau diboroskan APBN dibikin boros atau beli banyak barang tetapi kak karena tujuan kita atau jawaban yang kita inginkan adalah mengurangi jumlah uang maka si anggaran tadi jangan diborosin tapi kita bikin irit atau surplus atau diirit gitu loh sekarang kak cek kalau subsidi BBM apakah itu menggambarkan pengiritan atau pemborosan kalau pemerintah mengambah subsidi pengiritan ya berarti bisa dikategorikan dia merupakan salah satu contoh kebijakan anggaran yang surplus sesuai dengan tujuan atau jawaban yang kita inginkan maka jawabannya adalah B kenapa B kak kita cek yang berikutnya C pemerintah membeli pesawat tempur Rusia kalau membeli pesawat berarti kan pengen boros berarti itu anggaran defisit berarti itu untuk tujuan menambah jumlah beredar begitu juga memberikan subsidi begitu juga jika membangun pendudukan di beberapa daerah saya jadi nomor 6 kebijakan fiskal cuma ada 2 yaitu melalui pajak ya melalui pajak pajaknya dibikin 2 model kalau enggak pajaknya dinaikin pasti pajaknya diturunin kalau pajak dinaikin efeknya adalah atau tujuhannya adalah untuk menambah jumlah uang jika pajaknya turunin untuk mengurangi jumlah uang lalu yang kedua adalah dari anggaran anggarannya cuma dibikin 2 yaitu di borosin atau bisa dikatakan defisit atau diiritin atau dibikin surplus gitu loh oke nah lanjut kita ke soal nomor 7 katanya seperti ini kemakmuran masyarakat suatu negara dapat dilihat berdasarkan besarnya apa nah ini hati-hati kita disini menjawab karena banyak juga yang terkecoh nah disoal meminta untuk kata kemakmuran ya kata kemakmuran mungkin bagi yang kurang paham pasti akan menjawabnya pendapatan berkapita ternyata itu apakah itu benar belum terlalu benar kenapa karena tingkat kemakmuran suatu masyarakat ya bahwa secara umum telah disepakati bahwa dalam pengukuran tingkat kemakmuran masyarakat ya yang diukur adalah bukanlah pendapatan perkapitannya melainkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya itulah merupakan ukuran daripada tingkat kemakmuran masyarakat di suatu negara yaitu apa yaitu seberapa besar ketimpangan distribusi pendapatannya maka jawabannya adalah E dimana ketimpangan distribusi pendapatan ini nanti akan diukur ya diukur dengan indeks gini ya itu yang pertama umumnya dunia akan memakai indeks gini dalam pengukuran kemakmuran masyarakat suatu negara atau yang kedua menggunakan rekomendasi dari bank dunia bank dunia memberikan semacam perhitungan tersendiri untuk menentukan tingkat kemakmuran masyarakat di suatu negara oke nah kita lanjut ke nomor 8 mudah kan ya di nomor 8 di nomor 8 soal seperti ini kakak baca ketika perusahaan keramat jati melakukan perawatan bertala atas mesin bus jadi mesin bus dirawat secara berkala berupa penggantian oleh transaksi tersebut akan menyebabkan ya menyebabkan apa ya pastilah akan menambah beban namanya apa beban perawatan atau beban dalam bahasa normalnya disebut dengan biaya biaya operasional ya biaya operasionalnya berupa berupa perawatan daripada mesin bus dari perusahaan keramat jati itu maka menambah beban perawatan ya jadi apabila suatu perusahaan memiliki sebuah kendaraan ya lalu kendaraannya itu kalau diakutansinya ditulis sebagai kendaraan nah bila biaya perawatannya itu pastilah disebut dengan beban perawatan apabila ada perawatan untuk mesin-mesinnya oke nah oke sekarang kita ke soal nomor 9 gak baca soal nomor 9 perusahaan dagang pelangi akan menyusun laporan keuangan sehingga membutuhkan informasi mengenai saldo persediaan agar sebawai dia pengen membutuhkan mengenai saldo persediaan yang terbaru ya lalu katanya anda sebagai staff akutansi melihat nerata saldo sebelum penyesuaian pelangi pada 31 Desember dan terdapat saldo sebagai berikut jadi ada data ini adalah data yang didapat sebelum adanya penyesuaian ada katanya nilai persediaan itu 20 juta ini kakak tulis dulu bahwa data ini adalah sebelum adanya penyesuaian oke katanya ada penilai persediaan di angka 20 juta penjualan di angka 70 juta kemudian ada pembelian 60 juta retur pembelian 20 juta 2 juta diskon pembelian 1 juta biaya transportasi pembelian itu 8 juta berdasarkan data tersebut yang ditemukan nilai persediaan akhir berapa katanya gitu nilai persediaan akhir berapa oke nah kak gimana kita menjawab ini oke tahap pertama ya tahap pertama ya kita harus menghitung dulu pembelian bersih ya kenapa kak hitung pembelian bersih kak dulu gitu ya kenapa harus kita hitung dulu pembelian bersih ya karena karena ada kaitannya dengan nanti untuk mencari nilai persediaan akhir ya tapi adakah rumus yang bisa masuk dari teori yang pernah kita pelajari bila bila ada data seperti ini ya kan adakah ada ya coba kita hitung dulu pertama pembelian bersih dulu kita hitung pembelian bersih ya pembelian bersih semua udah tau ya rumusnya ya pembelian bersih itu kan pembelian pembelian beban angkut pembelian plus ya retur pembelian dikurang potongan pembelian kau ulangin ya pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut dikurang ya bukan ditambah dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian oke maka langsung aja kita hitung kita langsung aja pembelian berapa disini pembelian itu diangka berapa 60 juta beban angkutnya berapa 8 juta maka 60 juta tambah 8 juta 68 juta returnya berapa 2 juta berarti 68 juta tadi dikurang 2 juta menjadi 66 juta kemudian ada diskon pembelian 1 juta berarti 66 juta dikurang 1 juta berarti bernilai 65 juta oke itu untuk pembelian bersih oke nah kemudian ya nilai pembelian bersih ini ya kita tambahkan dengan dengan apa ya kan dengan persediaan awal kenapa harus kita tambahkan kak dengan persediaan awal karena berhubungan dengan rumus BTUD BTUD ini adalah barang tersedia untuk dijual yaitu persediaan awal plus plus pembelian bersih oke berarti persediaan awalnya berapa tadi itu 20 juta tambah 65 juta maka barang yang tersedia kita jual atau kalau dibilang BTUD ini adalah barang yang ada sama kita itu barang itu itulah barang yang ready untuk kita jual bilainya berapa 85 juta jadi 85 juta lah barang yang ada di perusahaan si pelangi yang siap untuk dijual oke lalu ya lalu apa lalu barang yang tersedia untuk dijual ini kan lalu kita jual kita jual dan penjualannya berapa katanya 70 juta sehingga kita tadi punya barang 85 juta kemudian kita jual penjualan kita barang yang kita jual 70 juta maka sisanya berapa sisanya adalah 15 juta Kak apakah barang yang sisa tadi bisa kita katakan menjadi persediaan akhirnya atau persediaan yang ada masih di gudang karena kan tadi nilai barang tersediaan untuk dijual kalau memperima juta yang kita jual kan 70 juta ya kan apakah sisanya atau yang sebesar 16 juta itu menjadi persediaan akhir ya ternyata salah ya salah kenapa salah kok bisa salah sih Kak kan gitu iya kenapa salah karena dimana-mana sebuah perusahaan dagang ya tidak akan mungkin ya tidak akan mungkin menjual barang dagangannya dimana harganya nilainya nilai nilai dia membeli barang itu sama dengan harga dia menjual tidak akan mungkin dia ngebeli barang total barang dia adalah 85 juta yang tersediaan untuk dijual tidak akan mungkin dia jualnya 70 juta ya diambilnya dari barang tersediaan untuk dijual sebesar 70 juta 70 juta juga pastilah dia akan menaikkan harga sehingga selisihnya bukanlah merupakan persediaan akhir gitu jadi jawabannya apa dong kak jawabannya yang valid adalah E kenapa E kak ya karena tidak bisa diperoleh dari informasi di atas karena penjualan senilai 70 juta tadi tidak bisa serta-merta menjadi angka buat mengurangi barang yang tersedia untuk kita jual dengan 85 juta ini gitu loh oke bisa ya nah biar kalian tambah lebih paham pastilah dimana-mana sebuah perusahaan dagang akan menjual barangnya lebih tinggi daripada harga belinya oke nah kita lanjut ke nomor ke nomor 10 ada soal sebab akibat nih ini mudah coba kita simak simak bahasanya kita baca kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan atau kakak sederhanakan bahasanya kalau pendapatan konsumen naik maka kurva permintaan suatu barang geser ke kanan benar ya ya sesuai dengan teori yang pernah kakak kasih kalian bahwa dia pasti menggeser ke kanan kalau pendapatannya naik maka ini benar pernyataan pertama benar sebab faktor-faktor yang dapat menggeser agar sebuah menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan apakah itu benar? salah kenapa salah? karena ada kata-kata penurunan harga barang itu sendiri ya sebagaimana yang pernah yang pernah kakakak ajarkan kalian bahwa kalau penyebabnya harga barang itu sendiri maka dia tidak bisa menggeser kurva permintaan tetapi dia hanya menyebabkan kurva menjadi bergerak bukan bergeser ya ingat ya garis bawahi apabila penyebabnya adalah barang itu sendiri atau harga barang itu sendiri maka kurva permintaan bukan bergeser melainkan bergerak sehingga pernyataan yang kedua ini salah maka jawabannya apa ketika benar dan salah maka jawabannya adalah C kita lanjut ke nomor soal nomor 11 tinggal sedikit lagi 11 tinggal sampai kita ke nomor 15 di nomor 11 apa yang kita lihat disitu ada apa perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar benar sedangkan perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar benar ya ini pernyataan satu benar-benar bahwa siapapun dia perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam menentukan harga di pasar karena dia hanya bersikap mengambil harga di pasar tetapi kalau untuk monopoli karena perusahaan monopoli adalah perusahaan tunggal atau cuma dia yang menjual barang tersebut maka dia bisa menentukan harga di pasar oke berarti benar-benar sebab produk seperti bensin listrik serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang dan jasa yang diproduksi di pasar monopoli karena tidak adanya hambatan untuk masuk ke pasar karena 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 tidak adanya hambatan untuk masuk ke pasar kalau untuk produknya listrik itu yang benar masuk ke pasar monopoli tadi ada yang salah pernyataan di sini itu apa dikatakan bahwa tidak adanya hambatan untuk masuk ke pasar sementara di pasar monopoli namanya juga monopoli penjualnya satu gitu loh jadi hambatan yang bukan gak ada yang memang gak bisa sama sekali bukan tidak ada hambatan tidak bisa sama sekali jadi karena penjualnya cuma satu maka hambatan 100% pasti ada hambatan gitu loh karena cuma dia yang bisa cuma sebut contoh kayak listrik PLN maka pernyataan kedua ini salah karena karena dia mengatakan bahwa di pasar monopoli tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar salah ya maka benar salah jawabannya C oke lanjut ke nomor 12 di nomor 12 fungsi otoritas jasa keuangan atau JK biasa di sebuah JK dalam perekonomian Indonesia adalah untuk menyelenggarkan sistem dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa kurang benar ya ini benar ya kok tahunya dari mana kak lihat aja di website ojk .go.id itu jelas ada fungsi wawenang fungsi hak dan wawenang OJK ada disitu ya karena telah ditentukan undang-undang oke sebab OJK membantu bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar pada untuk stabilisasi ekonomi salah ya mengenai peredaran uang OJK tidak terlibat itu adalah hak tunggal daripada bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar tetapi OJK mengawasi untuk setiap kegiatan di sektor jasa keuangan ya jadi untuk mengatur jumlah uang beredar itu bukanlah bagian daripada OJK oke hal itu bisa diperkuat dengan apabila kita lihat fungsi tugas dan wawenang daripada OJK di website OJK ya karena telah ditentukan oleh undang-undang oke benar-benar salah kita coba C lanjut di nomor 13 di nomor 13 produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut ya pasti produsen akan memilih menghasilkan output atau bahasa sederhananya sebenarnya si produsen ini dia memilih untuk berproduksi pada kondisi apa ya seperti soal yang tadi ya yang tentang laba maksimum ya pada kondisi laba maksimum gitu loh itu yang pertama itu yang pertama itulah kondisi ideal untuk dia berproduksi yang kedua yaitu ketika isocos bersinggungan dengan isopan oke kenapa kak karena inilah merupakan ya keadaan ini merupakan titik keseimbangan si produsen gitu loh keseimbangan pro produsen ya ketika kurva isocos bersinggungan dengan kurva isopan itu disebut dengan titik keseimbangan produsen apa sih maksudnya titik keseimbangan produsen adalah titik dimana si produsen berproduksi pada biaya yang lebih murah atau paling efisien dan pada jumlah yang paling maksimum oke nah kalau satu tadi bener gak sih kak kalau satu ini coba kita baca anggaran produksi lebih besar dibandingkan harga total dari kedua faktor produsen gak juga ya gak jaminan bahwa jika anggarannya lebih besar dibandingkan harga total ya kan faktor produksi gak juga oke yang ketiga harga kedua faktor produksi pada kondisi paling merah tidak kemudian 4 perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan marginalnya ya benar ya 24 jawabannya adalah C oke nah kemudian nomor 14 berikut ini adalah kondisi pada pasar persaingan sempurna pasar persaingan sempurna semakin yang kita tahu bahwa pada pasar persaingan sempurna bahwa penjual dan pembeli itu tidak bisa menentukan harga sama-sama berperilaku atau mengambil posisi sebagai pengambil harga atau price taker baik penjual atau membeli kita cek kurva perbandingan perusahaan berbentuk horizontal horizontal itu berarti datar ini benar karena pada persaingan sempurna elastisitasnya itu elastisitas sempurna elastisitas sempurna itu digambarkan dengan kurva horizontal atau mendatar kemudian setiap perusahaan menghasilkan output dengan jenis dan spesifikasi yang sama benar ini benar ya bahwa jenisnya atau dikatakan homogen jenis spesifikasinya sama kemudian yang ketiga harga kesimpan tercapai pada saat penawaran sama dengan permintaan benar apabila terbentuk antara adanya kesepakatan antara penawaran sama permintaan disitulah disebut dengan harga kesimpangan karena tidak ada baik pembeli atau penjual tidak bisa menentukan harga seketemunya mereka saja disitulah tercipta harga kesimpangan oke kemudian permintaannya bersifat elastis salah ya seperti yang kak bilang tadi untuk menjelaskan nomor 1 bahwa di pasar persenangan sempurna permintanya bersifat elastis sempurna kas 1 2 3 jawabannya adalah A oke lanjut kita ke soal yang terakhir nomor 15 ya di nomor 15 dibilang kebijakan substitusi impor yang dilakukan pemerintah di negara dengan sistem perekonomian terbuka kalau dibilang sistem perekonomian terbuka berarti negara tersebut terbuka untuk negara lain dalam berdagang memiliki manfaat berarti manfaatnya apa? apabila ada kebijakan substitusi impor ya kalau dibilang substitusi impor ya yaitu kita mengganti misal awalnya kita seperti yang kakak bilang tadi di soal nomor 1 eh kalau gak salah soal nomor 1 ya substitusi itu kita mengganti ya jadi misalnya kita impor barang dari negara A tapi kita impor juga sebagian dari negara B gitu itu namanya substitusi atau kita ganti awalnya kita dari A kita ganti ke B oke kenapa kita apa manfaatnya ya kan apa manfaatnya itu ya adalah yang pertama berpartifasi dalam globalisasi ekonomi benar ya yang kedua merugikan perusahaan asing enggak kita gak ada pernah tujuan dimana-mana perdagangan internasional itu tidak ada tujuannya untuk merugikan ya yang ketiga adalah mempercepatkan mitra mendagang dengan negara tangga benar ya maka jika satu benar dua salah kemudian tiga benar maka jawabannya adalah B oke nah oke adik-adik inilah 15 soal tadi ya 15 soal untuk soal si makfi tahun 2016 oke nah tetap semangat tetap latihan agar kalian bisa menjawab untuk soal-soal dan latihan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati